Tegak-teki pembantaian satu keluarga di Banyu Asin, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Otak pelaku ditangkap di kawasan Cikarang, Bekasi bersama sang istri. Pelaku menghabisi korban dan keluarganya karena takut dilaporkan ke polisi atas kasus jual beli lahan. Setelah menangkap 3 dari 4 eksekutor yang menghabisi nyawa Matasir dan 4 anggota keluarganya itu, Tim Polde Sumatera Selatan dan Polres Banyu Asin menangkap Agus Mubarok. Agus mengaku menyuruh 4 pemuda untuk ke rumah Tasir yang berujung pada pembantaian satu keluarga. Agus Mubarok takut dilaporkan ke polisi karena korban Matasir merasa tertipu atas pembelian 4 kafling tanah karena 2 kafling diantaranya ternyata bermasalah. Kemarin pagi berhasil juga kita tangkap yang diduga sebagai otak. Yang diduga sebagai otak perencanaan pembunuhan keluarga.